Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel ini Tens Korawa Jangan lupa subscribe channelnya Alhamdulillah hari ini saya bisa bikin konten lagi Beberapa hal yang ingin saya katakan ini Tentang pertunjukan yang telah saya laksanakan beberapa waktu lalu Tepatnya di Yogyakarta yaitu pertunjukan Hamin 38 Apa itu? Dalam kegiatan apa? Yaitu dalam kegiatan Festival Teater Nusantara Dilaksanakan oleh mahasiswa dari Pakultas Seni Pertunjukan Jurusan Teater isi Yogyakarta Pembuatan pertunjukan itu memakan waktu yang lumayan sekitar kurang lebih 4 bulan Optimalnya 3 bulan Dari mulai kita dapat informasi tentang kegiatan itu Sampai kita menyiapkan memilih naskah yang sesuai dengan aktor yang tersedia Walaupun kesulitan seorang sutadara ketika naskah disediakan oleh panitia Kita harus bisa menyesuaikan sekali Kita harus banyak bernegosiasi dengan gagasan Bernegosiasi dengan keadaan Terutama dengan kemampuan-kemampuan yang memungkinkan kita untuk bisa eksis dalam kegiatan itu Hamin 38 Hamin 38 sangat luar biasa Pertunjukan yang luar biasa Perjalanan karir Mungkin karir atau perjalanan bertheater saya Sampai ke Yogyakarta untuk kesekian kalinya Alhamdulillah berjalan dengan lancar Dengan support penuh oleh kampus SMK Negeri Tiga Tasikmalaya Kami mengadakan kegiatan yang luar biasa Menurut saya Karena kami mewakili Jawa Barat Salah satu teater, kelompok teater yang bisa mementaskan di sana itu Melalui beberapa tahapan Mulai dari menyiapkan video sekitar 10 menit untuk dikurasi oleh panitia Dan dinyatakan lolos untuk bisa tampil di Yogyakarta Hamin 38 Sebuah cerita yang menarik Tapi ini berzenre realis Ini sangat luar biasa Kenapa? Karena realis itu sangat Betul-betul Pengujian kita dalam sebuah panggung teater Dengan konsep realis itu Betul-betul harus teliti Dan saya banyak belajar dari kegiatan itu Walaupun tidak mendapatkan nominasi juara Tapi sangat berharga sekali Pengalaman yang saya dapatkan dalam kegiatan itu Oke Sesudah Kita menggarap memutuskan Hamin 38 Sebuah cerita tentang seorang lunar yang dihadapi Menghadapi kegalauan pada saat dia akan menuju ke hari pernikahan Hamin 38 itu 38 hari sebelum acara pernikahan yang dia rencanakan dengan seorang Abraham Dia menemukan cinta baru Dia menemukan cinta baru Karena pernikahan dengan Abraham itu hanya Sebuah Sebuah Cara Untuk Istilahnya apa Sebuah Sebuah Kompromi Dari sahabat Keluarganya Untuk dia mendorong supaya Cepat menikah Dan dia memutuskan memilih Atau dijodohkanlah Dengan seorang Abraham Temannya sendiri Yang sudah tahu karakternya Dan dia bisa menerima keadaan itu Walaupun tanpa dengan hati yang Betul-betul dia mencintainya Tetapi di ujung Di ujung 38 hari dia mau menikah Muncullah sesuatu yang aneh dalam dirinya Dia bertemu dengan sosok laki-laki Yang bisa menggetarkan hatinya Yang menjadi dambaan dalam ruang imajinasi pikirannya Seolah-olah Dia nyata Disitulah Kegalauan seorang Lunar Ketika dia harus memutuskan Apa yang dia harus lakukan Apakah akan mengikuti Apa yang Telah direncanakan Atau dia akan memutuskan Untuk Mengikuti kata hatinya Ini adalah pertentangan yang luar biasa Ini adalah Sebuah contoh dari Sebuah kehidupan Naskah itu adalah Naskah itu berasal dari Dari kehidupan seseorang Dari cerita kehidupan seseorang Dan kita bisa memetik Apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu Luar biasa kan Seorang lunar Kalian bisa menyaksikan Video fullnya Nanti Ini karena sudah Di share oleh Panitia Nanti link videonya Saya kasih di deskripsi Oke Itu saja mungkin Guys Dari saya Sedikit Untuk mengisi Konten Yang Harus Kita tetap Semangat Continue Walau di tengah Kesibukan Ya Begitulah Hidup Kita belajar Hidup dari kehidupan Begitu saja guys Terima kasih Kalian sudah menonton Konten ini Tetap bahagia Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih